Berarti anak aslinya nanti gimana? Ya anak aslinya anak-anak diaku Diaku sama diaku Tidak ada yang mengekang bapaknya untuk melihat anaknya Untuk ketemu sama anaknya Cuma anak-anak memang di bawah naungan aku Gila, ada permintaan gak sih? Untuk indah bukti setiap bulan Harus sekian Ya itu udah disepakati ya mas Itu udah disepakati itu internalnya Dari awal lu disepakati udah aman semuanya Tapi gila udah ada job tawaran Ini kayak main sinetron atau apa? Ah kagak Enggak, gak minat, belum Lagi cari manajer gak? Ini manajer saya kok Belum berarti berminat ya? Belum tau kita lihat rezekinya sekarang Alhamdulillah sekarang kan aku udah Ya mulai ya, ada pekerjaan-pekerjaan Masuk gitu, tapi kalo buat Di entertainmentnya belum Di bidang apa? Di bidang apa tuh? Ya di bidang ini juga Di media-media ini juga gitu intinya Ya Alhamdulillah udah banyak tawaran disitu Habis nantinya gimana? Ya iyalah, gak mungkin Kalo 12 tahun gak mikirin apa itu Gak mungkin Masih terus akan tetep mikirin Ya itu namanya tapi cuma dalam keadaan Yang udah konteksnya berbeda aja gitu Gila, untuk kesibukan sehari-hari Nantinya gimana nih? Kalo setelah selesai kerja ini Setelah ya Kesibukan sehari-hari nanti gimana? Ya dari kemarin udah dijalani Udah sibuk sama nganterin anak-anak Abis itu nanti ada kerjaan kemana dulu gitu Abis itu balik lagi jemput anak-anak Ya udah gitu sih Udah terbiasa seperti itu Dari dulu juga emang udah begitu gitu Cuma pulang ada suami Sekarang udah gak ada suami gitu Nunggu berapa tahun lagi untuk menikah lagi nanti? Aduh belum tau Sekarang mau bisa ke anak aja intinya gitu Seperti apa kayaknya? Walaupun nunggu berapa tahun lagi gitu Gak tau Kita lihat perjalanan Tuhan aja Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID